Hai tanam tembakau mulai memakai pokok NASA tahun 2003 di umur satu minggu satu minggu saya beri NASA Rio untuk dasar mulai tanam secara mupuk kadio Rio itu saya kocorkan sebelum tanam penggunaan pupuk nasanya kita semprotkan jarak umur satu minggu sampai rata-rata dua minggu satu kali satu tenggi dosis pemakaian pupuk NASA dan hormoniknya berapa Pak satu tenggi empat tutup satu tutup satu tutup hormonik tanaman tetangga saya ini ada perbedaan pertumbuhan daun itu lebih dari tanaman tetangganya melebihi hampir 30 persennya padahal umurnya sama umurnya sama jenis tembakau juga sama tembakau jenisnya sama ini yang saya tanam itu rata-rata umur 35 hari itu rata-rata sudah sampai 15 lembar ini paling tetangganya ini rata-rata baru delapan sampai sembilan lembar kualitas daunnya itu tebal yang pakai pupuk NASA dibanding yang tidak pakai pupuk NASA jadi kualitasnya pembakau sekarang di pertumbuhan di sawah itu lebih baik daripada yang tidak diberi pupuk NASA untuk meneliti perbedaan daun itu dipegang begini ini yang pakai pupuk NASA itu tegang kalau yang tidak pakai pupuk NASA itu ketik kelihatannya tipis saya uji coba penanaman tembakau saya ini setelah sebelum memakai NASA itu saya beri hampir saya beri delapan kol itu memakai pupuk NASA saya beri enam kol itu yang kelebihan pupuk kandang itu saya untuk membeli NASA untuk menggunakan penyemprotan pertumbuhan bako nyatanya hasilnya itu melebih daripada saya pupuk delapan kol jadi satu kol kalau di sini pupuk kandang berapa harganya Rp 55.000 Rp 55.000 ini saya beri pupuk NASA dua botol Oh ini habis dua botol Pak ya ini luas lahannya berapa meter Pak ini 2.300 meter ya pemirsa seperti yang telah anda dengar sendiri dari pengakuan Pak Jio bahwa pemakan pupuk kandang ini bisa dihemat biayanya dan dari penghematan biaya itu untuk dibelikan NASA masih ada sisa dengan perujudan atau dengan penampakan tanaman seperti ini terkait pupuk NASA bisa memberikan suplai nutrisi yang lebih bagus daripada yang tidak menggunakan pupuk NASA dan hormonik terima kasih telah menonton